Bencana-bencana kemanusiaan Dan dibantu dan ditolong oleh Dr. Yose Rizal bersama teman-temannya Dan itu menjadi spirit bagi relawan-relawan kemanusiaan saat sekarang ini Cukup banyak kenangan yang saya alami bersama-sama beliau Baik itu di medan-medan konflik seperti di Hambon, Maluku, konflik posung Begitu juga di Palestine, di Iraq, Afghanistan luar biasa Beliau adalah guru bagi para pejuang kemanusiaan Beliau guru bagaimana bisa menjadi relawan yang sejati Relawan yang sebenarnya murni memperjuangkan dan menghormati harta dan martabat manusia Dan mengucapkan selamat jalan kepada sahabat kami Semoga Allah menerima segala amal-amal baik Dr. Yosi Dan disambut dengan seluruh para malaikat dan didadarinya Sampai masuk surdanya Allah SWT bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan apa yang beliau kerjakan selama ini kita bareng Dari musibah ke musibah, dari bencana ke bencana Sama-sama di lapangan Mengumus-pengumusi dan juga menangani Beliau tidak pandang etnis, tidak pandang agama Segala macam yang pasti beliau adalah pejuang pemersatu Islam Beliau mengharapkan Islam itu adalah bersatu Islam rahmatan yang alami Jadi beskipun fitnah macam-macam Kita tahu bagaimana fitnah dilanjutkan kepada beliau Masya Allah kebaikan-kebaikan beliau ini baru Orang akan merasa kehilangan setelah tidak ada Setelah ditinggalkan baru merasa kehilangan Kita selama ini yang merasakan bagaimana panis, pahit, ketir Di lapangan bersama-sama beliau Malah bukan hanya kemanusiaan Jadi bencana kemanusiaan ini Beliau ini sebetulnya bukan tokoh Indonesia saja Tapi tokoh dunia gitu kan Tokoh seluruh dunia Bagaimana di Syria, di Iraq, teman-teman Di Lebanon beliau turun Masya Allah kebaikan Allah Jadi sangat-sangat kami ini kehilangan Dan TPP ini dengan beliau Selama ini nasihatnya, pimpinannya Terhadap Hilmi Ilal Merah Indonesia Masya Allah kebaikan Mudah-mudahan Allah ganti segala amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT Dan diterima di sisi Allah SWT Sehingga ditempatkan di sisi Nabinya Ibn Muhammad SAW Dan diterima di sisi Allah SWT Dan diterima di sisi Allah SWT Dan diterima di sisi Allah SWT